dan ada yang kuning, jangan sampe lolos kok kurang ajar sih? halo, selamat datang kembali bersama saya dan... dan kami di atas selamat datang kembali bersama saya oke guys, jadi hari ini gue... so excited gue pengen buru-buru banget nih ke satu tempat wah, wah waaaah pelanggaran guys hah, tapi diwajarkan kenapa? karena gue paling demen bebersih bengkel gak mau tau gimana caranya walaupun kerjaan kita lagi banyak banget disini gue pengen bengkel tetep bersih, clean jadi andai kata sewaktu-waktu ada kalian kalian mau datang kesini itu tetep kondisinya nyaman so, gue do maintenance satu minggu, satu kali gue bebersih lokasi kerja gue dan tentunya gue bebersih kendaraan-kendaraan yang ada disini semua dan untuk kelanjutannya ke topic today Dik, ayo hey hey ayo jadi... hari ini gue kenapa excited banget karena akhirnya ini mobilnya Bang Gopro Hilman sudah kembali ke tangan gue yang tadinya dipinjem sama salah satu koko gue ya Kosem akhirnya ini udah di tangan gue lagi dan tentunya gue sedikit ada kejutan gue mau masang sesuatu yang di dalam jangan dibuka gue mau bikin kejutan satu aliran mobil yang mungkin bisa dibilang ini pertama gitu yang kita garap mudah-mudahan kalian suka dengan topik yang kita buat kali ini dan semoga juga menginspirasi agar bisa selalu apa nih, berkarya dalam modifikasi mobil ya so, lanjut aja ini gue nunggu si Diki prepare dia mau siap-siap dan disini ada mister kameramen sudah standby position ditambah lagi tadi gue dipamerin sama anak-anak disini katanya salah satu kreasi kita yang bener-bener pertama di dunia ini yang mengikuti zaman akhirnya sudah mulai bisa terakit guys gue gak bisa kasih tunjuk lagi guys oke so mungkin ini lagi dirakit barangnya apa pokoknya pantengin terus instagram kita dan youtube channel kita mudah-mudahan ke depan bakal lebih jauh asik dan asik lagi so ada something new in here because we are CG Indonesia juga dan tentunya ini udah apa nih menjelang sore-sore mau gelap daripada kebanyakan bacot juga mungkin kita langsung keluarin mobil aja kali ya guys ya so stay tune terus buat kalian juga gue ingetin subscribe guys karena subscribe itu sangat membantu kita dalam mengembangkan topik dan topik lagi dan membuat kita jauh lebih semangat lagi untuk membuat topik-topik yang bisa kalian tonton so gitu dulu gue langsung ke jalan guys ya oke guys jadi ini udah di mobil nah gue mau ke tempat apa nih kaki-kaki ya bukan kaki-kaki untuk merombak per atau lain-lain sih guys tapi lebih tepatnya gue pengen beli barang yang bisa melengkapi garapan kita disini bentar guys yang bergang yang satunya dimana disitu dimana di ini yang belum ditutup ya ada di ini mengganggu saja nih orang di tempat toolkitnya Budi aduh atau orang lagi bikin vlog tuh ganggu aja oke lanjut lagi nah nih kita langsung berputar arah ada motor nyebrang tapi tidak lakson melawan arah kurang ajar sekali oke jadi kalau kondisi cheerbone sendiri ini udah gak ada PSBB juga ya ini udah new normal kali ya Diki udah aman sih udah gak ada apa-apaan udah gak ada apa-apaan ya yang gak normal tetep hati lu sih Dik jadi guys ini ada perayaan sedikit ya Diki udah punya cewek yang katanya dia baru berjumpa sama cewek itu satu minggu dan satu bulan lagi mau nikah jadi kalian yang mau ngucapin happy wedding day boleh dari sekarang itu mau pre-wet udah mulai disiapin tuh si Vick tuh udah lagi dicuci-cuci dibersih-bersih jadi long last aja buat Diki cepet punya ngomongan apaan jadi gitu guys ya pokoknya jangan percaya gue karena kalo percaya gue itu musrik percaya sama Allah di atas ya dan kita lihat jalan di Cerbon ini benar-benar so kosong ya kosong banget guys jadi enak banget nih tadi berhubung siang tuh agak sedikit hujan hujan-hujan tipis lah ya tapi di rumah gue hujan gede banget sih bukan tipis ya enak gitu jadi kita hari ini juga lagi senggang berhubung udah mau akhir tahun dan kita akan mengadakan salah satu apa nih satu topik yang ibaratkan podcast what we are gonna do for 2021 jadi GPS sudah dalam posisi posisi apa mbaknya eh posisi apa mbaknya aduh ini suka lancang nih aduh GPS ya aduh jadi gini gue anak-anak Diki tim Earth semua itu kita disini berbicara soal dimana caranya mengkreasikan suatu bidang seni ya dalam memodif kendaraan kalian nah dalam kita sendiri di Earth kita itu punya unit-unit yang ibaratkan bisa menjadi salah satu inspirasi percontohan juga buat kalian tonton dan tentunya kita sekarang ya dari yang tahun 2000 berapa tuh kita pertama banget awal ada bengkel itu setiap mengerjakan tuh mobil mulu gitu guys sampai akhirnya tahun ini dan mudah-mudahan tahun depan gue dan anak-anak bisa kita menyentuh wilayah-wilayah lain ya bukan berarti apa nih bukan berarti menjadi pesaingnya kalian-kalian di bidang-bidang itu enggak mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi ya garapan Earth jadi inspirasi dan tentunya untuk yang kayak contoh kita lagi garap motor gitu kita nunjuk lah ibaratkan partner kita siapa lah itu ibaratkan bisa jadi apa sih collapse gitu ya collapse saling yaa tuker pikiran menambah wawasan satu sama lain gue cuma berharap itu jadi buat kalian yang menganggap kita itu saingan tuh kalian salah besar gitu sebenarnya justru kita disini pengen tuh gimana caranya membuat satu kendaraan yang bisa berinovasi dan tentunya menjadi trendsetter ya untuk Indonesia dibawa dalam perkembangan industri atau enggak permodifikasian di dunia gitu guys itu harapannya gue disini so buat kalian juga yang pengen eh collapse ya tipis-tipis dengan kita boleh kontak kita aja kita punya 7 instagram juga guys dan tentunya juga jangan sungkan-sungkan untuk ngajak kita ngobrol chit chat oke di instagram oke eh kalian kalau pengen minta nomor pribadi kita juga ya bisa via instagram kita tuker pikiran mau yang garap-garap mobil yang monggo garap-garap motor yang monggo mau garap-garap sepeda yang monggo iya beca juga mungkin gue terima kali ya selama itu bisa menginspirasi gue gue sih welcome banget gitu jadi jangan anggap kita ini disini selalu wah maunya ngerjainnya yang mahal-mahal aja maunya yang gimana gimana enggak sih sebenernya sih lebih tepatnya kita selama itu kendaraannya berbau modifikasi seni gue welcome gitu guys jadi langsung aja nih kita udah wah 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 bahan mobil bagus tuh baru lewat waduh boleh juga itu 5 ya itu 5 ya jadi gue juga sekarang disini mungkin untuk 2021 gue ini sih misi pribadi gue gue akan mengembangkan salah satu mobil simpenan gue lagi untuk bisa mencapai taraf yang jauh lebih asik lagi nih mobilnya apa gue akan langsung bocorin merknya Mitsubishi guys jadi ini adalah salah satu mobil peninggalan dari ya bokap gue lah bisa dibilang gitu nah gue tuh pengen ngembangin jauh lebih gimana ya lebih bisa dipakailah kedepannya untuk kalian lihat juga mungkin kalian juga yang kemarin sering nanya bodykitnya bisa gak di order lewat instagram ya mungkin nanti mudah-mudahan kita akan ngeluarin saber ya untuk produk itu ya so stay tune terus guys doain aja semua mudah-mudahan lancar dan bisa membanggakan nama Indonesia dan ini gue yang bingung Diki cuman megangin kamera dan gue ngebacot suruh ngabis-ngabisin waktu guys gue gak ngerti lagi pengen ngebacot apa sebenernya ya jadi ya balik kalo gue di 2021 Vin mau nikah enggak enggak dia mau nikah dia 2021 guys itu satu bulan lagi dia mau nikah makanya tolong banyakin komen happy wedding gitu buat Vicky ya di komen ini dikomen ini oh kakak lu dulu ya jadi kak ika kak ika happy wedding long last long last di 2021 sih project card tuh banyak banget wah sama parah banget gue bingung sih tapi jujur aja di bengkelnya bisa dibilang bukan bukan main-main atau gimana ya itu udah mobil tuh udah ngejejer yang ibaratkan ini nih ready gitu we are ready for 2021 itu udah kita gue jujur meg gue bingung gitu ini mau ngerjainnya dari titik mana gitu kan ini yang mana dulu jadi emang gimana sih banyak orang juga yang udah kontekin gue udah minta simpenin tempat parkir yang gue bingung iya iya mobilnya belum disini tapi udah gue gak mau tau gue mau masuk situ gue mau titik mobil disini gue mau titik terus terlalu mau diapain jadi gue sendiri juga ibaratkan what gue bingung sih gue harus mulai dari titik mana gitu yang jelas tapi untuk tim Earth sendiri untuk yang kita di sisi kita tentunya banyak juga gitu unit-unit yang akan kita show off di 2021 ya jadi gimana tuh sebenernya sih penyelesaiannya ada beberapa mobil yang paling selesai penyelesaian dari 2020 yang selesai dari 2021 ya iya tapi yang baru gila sih banyak banget banyak banget dan tentunya mobil-mobilnya juga bukan mobil biasa itu bocoran dari gue hendinya pokoknya mobilnya itu improt guys improt improten ya improt dan tentunya ada yang dua pintu ada yang ada yang kuning gak bisa sampai lolos kok kurang ngajar sih oke eh itu itu bukan sih iya coba nanti liat deh kita kok dia gak kasih tau gue ya iya dari pasang lo kurang ngajar emang tuh orang guys jadi langsung gue kasih tau kalian di sepanjang jalan gue bacot guys ini gue agak sedikit apa? kok ada orang itu ya? iya ngapain si gendut itu kecerbon? apa orang ya karyawannya lagi? tapi itu pasti mobilnya si gendut eh si iya oh gue jadi ikutan ya soalnya gue gendut juga gitu jadi gue kayak gak hadil lagi kalo manggil dia gendut gitu iya kita teletabis tau sebenernya sama-sama gendut semua jadi no hard feeling kita manggil satu sama lain dude tak? enggak dude 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 iya dude iya gue paling seneng enak ya enak ya dan lebar lebar muka gue bersih jadi gak usah pake filter-filter instagram ya ini pake gendut gue bingung itu ngapain si gendut ada di cerbon ini kita lihat apakah benar ada manusia itu kita lihat juga iya dong bener dong terus itu orang ngapain parkir begini maksudnya apa terus kita parkir dimana terus mobil gue gue taro mana di sini aja deh ah bodo amat ya bodo amat bodo amat ah bodo amat gak ngerti lagi gue sama manusia itu coba kita lihat aja bener gak ada dia oke kita cek guys kita cek guys kamera hands on me oke guys jadi ini kurang ajar banget nih dia gak izin ke gue sama sekali gak ada yang pemberitahuan ke gue langsung kita grebek aja mana orangnya what's up what's up hei mas apa kabar si gendut mana di dalam mas adem lu lu dateng cerbon ngapain lu disini lu ngapain anjir lu ngapain disini kan gua lebih iya panas sih rame banget lagi gila ga ada lu gua lu ngapain disini lu ngomong iya pak terus lu kenapa bawa dua mobil gitu harusnya gua itu ke bengkel lu lu mau iya tau anjir lu ngapain itu kok ada yang nyala nyala gitu parah banget guys ada yang nyala gitu jadi bukan perasaan Aduuuuuuuuh Itu sih emang seksual sih bro Jadi ini guys, ini guys Kita pasukan pria-pria tambun dari Jakarta dan wilayah Cirebon Tambun, ya iya kan bilang wilayah Jakarta dan Cirebon kan Jadi kita pria-pria tambun, si gendut-gendut dari ya kita disini So ini kurang ajar banget nih, dia ke Cirebon Harusnya lu yang kurang ajar Kok gitu sih? Harusnya, gua bikin surprise ke lu Gua dateng tiba-tiba ke bengkel, gua ke bengkel-bengkel Eh lu tuh ya, lu sebagai yang punya toko nih ya Gua tuh dateng sebagai customer loh Ya bener sih Gua dateng sebagai customer Datengnya kenapa ga besok gitu loh Ya lu kenapa ga besok biarin gua hari ini Gua udah janjian sama orang sini Gua udah ada janjian disini, gua mau beli ban disini untuk salah satu velg simran gua Buat project lu ya? Buat project gua Ya udah, satu Alam udah hapus aja video aja nangis-nangis M improb english Hahahaha Gaget abis mobil lu jujur bro, itu udah gua lewat tuh nyala banget Si obri itu udah kurang ajar banget sih nyala banget Ihh.. Itu si gendut kan gua tuh Gila ngapain tuh orang, ngapain tuh udah kecerbon Ayo yuk, ini guys, jadi Nih nih, dia mau pamer pelak baru Gue gak ngerti pelak apa lagi Ini yang kinerosinya gue yang kompresin dulu nih Waaaaa Ini emos nih Guys Oh pantes ye Ada apa ini Oh dia tutupin guys Dia tutupin guys Aduh Dia mau pamer pelak atau mau pamer ini ke gue nih Gue bingung Oh malu dia Oh dia malu guys, dia malu Wah gila sih pelaknya Wow Wow, 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 wow Gila guys Nih Kalian tau gak nih mobil ini siapa nih Boleh nih Link, apa link Youtubenya ada di dia Wah pen kasih liat nih, pelak gue juga baru Yang Brio juga pake Ford Eh, kebalik dia Tuh What? Kok lu egois banget sih bro Punya produk baru, Ford Gue gak ngabarin gue Wah, parah dia Parah Keren gak? Ya keren sih warnanya Keren ya Aduh Aduh Aduh, dulu gendut Aduh Itu casting Itu casting Ini kolak yang lama Lah katanya lu baru Lu percaya kan? Enggak, 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 enggak Kita cuma gimmick doang sebenernya bro Gimmick doang Oh orang dari tadi pas liat Oh iya tuh, Ford Iya Oh iya Oh iya emang finishingnya keren banget guys Finishingnya? Ini gue kasih tau sama lu bro ya Yang membedakan casting sama Ford itu adalah dari finishing Yang paling ketara banget ya Apa tuh? Ini finishing kayak gini nih Wah iya dong Ini Ini kayak tadi dia nih Dia langsung bisa liat Tuh guys, liat deh Ini nih jadi kayak ada rambut-rambutnya gitu Jadi ini gue mau tanya Ini modelnya sebenernya lu bisa custom? Bisa, ini kita balik Oh iya, backlight Backlight Susah ya kalau ngobrol sama artis ya Gue bingung lah Aduh Ini kameranya baru loh Wih gila Terang gak tuh? Kameranya baru boy Aduh Cair nih Cair nih Eh harusnya gue itu ganti velg nih Ini gue masih proses ganti Gue masih ganti-ganti Fitting-fitting bannya Habis itu gue baru ke bengkel lu Oh gitu Baru ntar gue ngeber-ngeber depan bengkel lu Oh jadi ceritanya lu tuh pengen pamer velg ini? Iya Oke Nge-uratnya bro Ini original design kita ya? Iya tulangan-tulangan ya Tulanginnya nih Jadinya itu cuma bisa dibikin untuk force dua Force dua gak Pasti gak bisa Tahu gue gak mau komen dulu lah Ini kurang ajar ya Tapi guys Yang gue tambah bingung lagi Ini orang ya Mentang-mentang Mobilnya banyak project Lo ngalangin parkir gue tau gak? Gue kan janjian Oh iya iya Aduh susah Aduh Gue parkir di tempat gue taruhnya di depan doang Gak boleh masuk ke dalam Oh lu bales dendam Diritanya kali ini Oh Iya 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 Jadi guys Itu temen-temen obri banyak tuh Tuh di jalan Iya tuh obri banyak Pokoknya setiap yang warna kuning patut dipanggil obri ya Aduh 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 Eh lu ini mau ngapain? Gue mau nge-fitting pelg bro Buat ini? Nih gue mau Buat ini derita Gue pengen bikin Satu aliran mobil yang seenggaknya bisa menemani bang gopro hilman Gofar? Oh iya gofar Sorry bang Gue bilangin ntar Gue disuruh Aldi ngomong kayak gitu Buat ini nih Gue punya pelg legend gue Anjir Anak Mitsu banget gak gue? Mitsu misi banget sih Nah Tapi jangan diambil lah bukan HSR Eh kan bannya beli dia dulu Beli juga ya? Nah Beri dong beri Tuh Tuh Bentar beri Waduh jadi gue pengen nge-fitting itu pelg Dimana caranya Buat ini nih Gue mau pake ban AT Kemarin gue tanya akselera Omicron Omicron ada Nah 245 kalo engga 265 tuh Yaudah belum fitting dong Ya siap guys So mungkin stay tune Gue kasih footage-footage buat kalian Gue akan fitting pelg rahasia gue Guys Ini Rally Art RA02 Limited Edition Dan tentunya kalian gak bisa dapatkan sembarangan dimana-mana Tapi gue ada Jadi Gimana selanjutannya Gue langsung Titip si Bro itu Aturin mobil gue Jadi bales dendam gue begitu So stay tune Dan jangan di skip-skip guys See ya Jadi guys Sekarang kalo kalian wilayah Cerbon Ya wilayah 3 lah Ciyu Maja Kuning ya Kalian bisa langsung ke jalan Cipto nih guys Gue juga Jujur Gara pake kaki Beli ban Ya mungkin ini Sembari gue cari muka sama bosnya aja gitu kan Barangkali dapet diskon Tuh bosnya kabur dong Aduh Ini banyak banget Pilihan peleknya juga Mungkin di vlognya HSRnya sendiri juga Udah Sering banget ya Kalian bisa muter-muter Disini gak Cuman 1-5 model pelek Banyak banget Dan tentunya Kalian juga bisa mesen langsung pelek disini Tentunya nih guys Ini yang paling Menurut gue Interesting banget Guys Take a look of this guys BBK Merk HSR Jadi kalian juga Tinggal dateng ke tempat ini Guys Kalian pengen sempurna yang kayak kaki Pengen Rem kalian langsung digedein Bisa Ada merk HSR Pelek Wanyak Ban Nih Yang ibaratkan kemarin gue Apa ya Gue udah nunggu 4 hari gitu guys ya Cukup cepet sih Jadi gak Gak main lama-lama disini Langsung dateng semua Seset Seset gitu Jadi gue Gue seneng banget sih Gue puas banget sama Tempat ini guys Kenapa? Biasanya kalo di tempat lain itu namanya Nge-fitting ban Itu pelit banget Mereka gak mau Ibaratkan Yaudah boleh dicoba dulu Yaudah boleh Tapi disini kalian bisa Coba langsung Dan menyesuaikan ukuran yang Bener-bener Pas buat mobil kalian Dan gak perlu nunggu Waktu lama Gue terbukti sendiri nih Kita order ban berapa lama ya kemarin ya? 3 hari ya? Guys 3 hari guys Jadi ini udah langsung dateng semua tuh 2 set So kalian yang butuh ban ukuran aneh-aneh Kalian butuh ban yang kembangannya rada aneh-aneh Kalian bisa kontak tempat ini langsung Gue no comment yang jelas Gue respect banget dan Gue puas banget sih Pelayanan disini Gue kecil banget guys So mungkin segini dulu Gue lanjut ke aktivitas yang lain So stay tune guys Be a harder than temptation Cause I know that you'll make it on your own I know that you'll make it on your own Gue banget ya anjir Kemarin dia Udah nyulik obri Ngapain kok gendut lagi Musa dan bangsa kita indonesia Why not? Sedih Sama bro Gue juga sedih bro Itu kaki lu sendiri Gue terharu denger ya kan Selama itu memajukan Musa dan bangsa Nah Kebetulan mas Alvin dan CS CS siapa tuh? Temen-temen lah pokoknya Yang bernaung di bawah Earth Auto Concept Yoi siap Itu sudah kita percayakan Untuk mendesain body kitnya Oke deal Yaudah Sekarang Mana dia? Kunci lu banyak ya? Kunci lu banyak gitu? Rental banget Oh rental Siap 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 Aduh Nih Kalian sebagai saksi ya guys Nih Gue serahkan kunci ini Kepada Mas Alvin Dan tim Earth Auto Concept Siap Bersama dengan Cyber Amin Oke Siap Keluar dari sini Auto ganteng dong Auto ganteng no debat No debat Hajar Rata Pukul rata Pukul rata Pukul rata Sekali dipukul aku rata Bahasa gue Cia Gradak Apaan tuh? Nah Cia tuh hajar Gradak tuh terus Berarti Cia hajar terus Hajar terus Cia Gradak Siap Oke kalau gitu Pukul sub indo by broth3rmax